assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel YouTube aku idapar jadi hari ini aku mau review aku mau share juga hari ini aku mau review in si pickup dari merek baby safe dan juga dokter brown Nah buat temen-temen nih atau buat bunda-bunda yang lagi nyari sipikap yang rekomendasi buat dua bulan tiga bulan empat bulan mungkin ini bisa jadi alternatif ya pemakaian selain dot jadi memang tujuannya aku membeli sipikap ini adalah supaya bayi aku bisa pindah media dari botol ke sipikap dan supaya bisa kembali lagi nyusu atau netek aku dulu karena memang bayi aku udah mengalami bingung putih nah sipikap yang mau aku review adalah yang pertama dari baby safe jadi kayak gini ya bentuknya nah yang dari baby safe ini bentuknya seperti ini jadi tuh sebenarnya ada banyak varian warna aku lupa si bariannya apa aja cuman aku beli yang orange nah bentuknya kayak gini dan dari baby safe ini dia nggak ada volumenya ya milinya itu nggak ada jadi kayak polosan gini aja udah nggak ada volumenya jadi kalau misalkan mau nyeduh susu pakai ini tuh agak susah juga karena nggak ada volumenya gitu kemudian silikonnya silikonnya itu dia lembut teksturnya itu lebih lembut gitu jadi enggak enggak keras sama sekali kayak gini dan ada pegangannya juga ada tutupnya pastinya kayak gini Hai seperti ini untuk sipikap dari baby safe dan setelah aku cari-cari info gitu silikon yang lembek ini ternyata bisa memicu bingung putih juga mungkin ini ada beberapa bayi yang bisa bingung putih gara-gara silikon yang lebih ini gitu cuman mungkin mak masing-masing bayi berbeda ya ini dari baby safe dan aku udah coba ini memang nggak beleberan juga sih maksudnya kalau misalkan kita nggak pencet ininya oleh bayinya tuh misalkan nggak dipencet kayak gini airnya nggak keluar jadi aman di gini juga karena aku udah pernah coba sambil tiduran gitu ya anak sambil tiduran ini enggak enggak tumpah sama sekali kecuali kalau misalkan anaknya udah gigit ini pasti airnya keluar ini dari merek baby safe kemudian yang kedua adalah dokter brown nah dari dokter brown ini bedanya kalau dokter brown itu ada volume nya nih jadi kalau misalkan kita mau seduh susu dengan menggunakan sipikap ini ini jelas bisa karena memang ada volume nya jadi kalau misalkan kita mau 60 mili mau 100 mili kita bisa tahu ya cuman ini tutupnya nggak bisa dibuka kalau misalkan bayi kita eh apa namanya yang nggak bertahan gitu mukanya ketutup gitu loh oleh tutup ini karena anak aku juga ngerasain hal itu jadi dia kayak nggak betah gitu kayak menghalangi sedikit pemandangan mungkin ya si tutup ini tuh dan nggak bisa dibuka memang dan bedanya lagi dengan nih baby safe yang tadi silikonnya ini lebih keras jadi nggak bisa di penyok-penyok itu ini memang silikonnya keras sekali beda jauh sama yang tadi kalau dalamnya sama tumpah kayak gini cuman ini aku nggak pernah buka ya soalnya susah banget keras banget tapi bisa dibuka juga kayak gini dan ini juga sama anti tumpah dan anti bocor jadi kalau misalkan kita kucurin air seperti ini airnya itu enggak tumpah sama sekali aku udah cobain dua-duanya dan memang dijamin anti tumpah jadi aman ya kalau misalkan mau tiduran sambil minum itu aman sekali enggak 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 bikin beleberan gitu Nah jadi itu adalah review untuk dua botol si pickup masing-masing merek harganya juga jauh yang ini sekitar 90ribuan dan yang ini sekitar 30 atau 40ribu gitu aku lupa ya estimasi harganya segitulah ya kalian bisa cek sendiri dan kalau disuruh rekomendasikan yang mana sih yang lebih bagus aku juga enggak tahu ya soalnya bayi aku dua-duanya enggak mau jadi aku juga bingung media apa gitu yang ingin yang bisa gitu memindahkan dot ke eh jadi sih bayi aku biar pindah media dari dot aku juga masih bingung karena dia masih enggak mau pakai si pickup mungkin butuh waktu juga dan mungkin butuh ketegaan juga gitu karena memang kalau misalkan mau mindahin media itu nggak boleh setengah-setengah harus buang botnya harus cerai kandot jauh-jauh baru kita bisa ke sini gitu nah ini seputar si pickup dan buat temen-temen yang lagi nyari si pickup semoga bisa membantu yang rekomendasi dari aku oke semuanya itu adalah review dari aku mengenai si pickup semoga bisa bermanfaat ya buat temen-temen yang lagi nyari rekomendasi si pickup jangan lupa like comment subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye 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 selamat menikmati